Halo kan, jumpa lagi di Ruang Seja ID Oke dan pada kesempatan kali ini kita akan tes gaming HP Poco F4 dan kita bakal nyobain game Apex Legends ya Yang dimana disini aku sudah download tadi Untuk ukuran gamenya sekarang sudah cukup lumayan gede ya Sekitar 5,7GB Dan disini kita bakal tes dengan settingan rata kanan guys Dimana untuk HP Poco F4 ini menggunakan prosesor Snapdragon 870 So, jadi langsung aja kita bakal tes Dan dimana ini aku rekam per tanggal 20 November 2022 ya Lalu untuk versi MIUI disini kita cek Untuk versi MIUI nya di versi 13.0.5 Dan ini udah yang paling terakhir ya Untuk fps nya juga sudah aku sediakan Jadi langsung aja kita bakal tes ke gamenya Oke kita pakai ini ya Nah biar enak liatnya So, disini sudah di lobby ya Dan disini kita bakal cek untuk grafiknya terlebih dahulu Oke kita cek di bagian grafis Nah Oke untuk grafisnya kita bakal pakai yang settingan extreme HD ya teman-teman Karena kalau kita klik yang asli Itu bakal pindah untuk frame rate nya ke normal Jadi hanya bisa di extreme HD Extreme HD dengan refresh rate sangat tinggi teman-teman Oke dan kita cek di bagian bawah Disini kita menggunakan settingan rata kanan ya Jadi kita bakal on kan semuanya Oke Dengan settingan seperti ini langsung aja kita bakal tes guys Oke kita cek lagi udah benarkah untuk settingannya Oke sudah ya Jadi langsung aja kita Masuk ke dalam gamenya Nah disini kita sudah masuk ke dalam pesawat Oke dan untuk fps nya ada di sebelah kiri bagian atas Disini masih terlihat sekitar 50 fps ya teman-teman Naik turun Mantap untuk grafisnya bagus Karena ini menggunakan settingan dari extreme HD Oke dan untuk fps nya memang mentok ke 50 ya guys ya Tapi disini ini sempat drop ke 40an Pidia naik lagi Oke jadi kita cari teman-teman dulu Kita mau pasang Pasang R1 Bagian kanan Nah kita hapaskan aja Jadi biar enak aja untuk nembaknya guys ya Kita turun dulu Nah oke Sudah terpasang Jadi kalau untuk fps nya kalian bisa lihat di sebelah kiri ya Kita lihat disini Sekitaran 50 fps Dan ini mulus teman-teman Mantap banget ya untuk grafiknya Oke Kita cari senjata terlebih dahulu Sepertinya disana ada senjata ya Kita coba kesana Nah ini ada senjata guys Ambil dulu Kita cari musuh ya Di beberapa menit bermain Masih terlihat stabil Lagi untuk fps nya Disini terlihat 48 fps Sampai 50 fps ya guys ya Dan Belum menemukan adanya Stutter atau lag Disini Jadi masih aman Dan untuk hp nya juga Tidak panas Masih adem-adem aja Kita cari musuh lagi Sambil cari item ya Dari sini aku menggunakan yang internal 256 ya guys Jadi RAM nya 8 Internal nya 256 Karena game sekarang itu gede-gede ya guys ya Apalagi game berat ya Pasti untuk ukurannya gede ya Oke Disini kita cari musuh Oh sepi ya guys ya Sepi Kita muter-muter dulu aja Dan ini kalau untuk grafiknya Gak perlu diragukan lagi ya guys ya Dulu kita juga pernah tes yang Poco F3 ya Teman-teman Untuk main Apex Legends juga Kalau gak salah Nanti link nya aku sediakan di kolom komentar Dan mungkin Bagi kalian yang ingin Melihat reviewnya ya Kalian bisa cek aja guys Yang dimana Processor nya sama-sama Menggunakan Snapdragon 870 ya Oke dan disini Kita ubah untuk skema warna Kita coba ya Pakai settingan seperti ini Warnanya itu Bisa tambah Conchring ya Ya teman-teman Lihat disini Warnanya lebih conchring ya Pakai skema warna Dan untuk EPS nya Masih stabil Kita bisa lihat di sebelah kiri Masih diantara 48 sampai 50 EPS Gitu terus bolak-balik ya guys ya Disini ada item Kita ambil dulu aja Oke kita pencar nih sama temen-temen ya Pada kemana Coba ya Nah disini kita cek di bagian belakang Gak panas ya Gak panas guys Masih adem-adem aja Ya hangat tipis banget ya Gak terasa guys Untuk HP sekitar 5 jutaan ya Menurut saya ini worth it banget sih guys Sesuai harga ya Karena Kita cari disini performanya Dan untuk performanya Cukup puas ya dengan Apa yang dipakai di Poco F4 ini Wah ada musuh cuy Oke Wah aduh Gak Pas ini guys ya Karena aku lihat layar ya Maklum ya guys ya Jadi gak langsung Lihat HP nya Aku lihat layar ini Dimana tadi musuhnya Belakang ya Eh di bawah ya Soalnya kalo gak liat layar Nanti takutnya pas ngerekam Ngeplur ya Kadang ngeplur gitu guys Jadi Gue liatin layarnya Kita cari laki Tadi kayaknya disini sih Nah ini dia Ini dia Ini dia Nah Nah guys Mantap Kalau ada teman ternyata Untung saja Ini buat bukan sih ya Karena aku jarang main ini ya guys ya Buat bukan ya Kalian bisa komen di bawah aja Oke jadi ya gimana guys ya Jadi kurang lebih seperti ini untuk performanya Ya cakep-cakep aja sih guys ya Karena Bang Snapdragon 870 ini Performanya mantep banget sih Apalagi ditambah RAM nya yang 8GB ya Bukan yang 6GB Jadi Untuk Poco F4 ini Pakai yang RAM 8GB ya guys Yang versi di bawahnya Ada yang RAM 6 128GB ya Tapi disini Gue pakai yang 256GB So jadi mungkin Kalau ada pertanyaan Kalian bisa komentar aja Di kolom komentar ya Jadi untuk Performanya kurang lebih Seperti ini Dan untuk HP nya Juga adem-adem aja Belum ada kendala sih Selama pemakaian Dan ini Worth it banget sih So jadi Sekian dari ruang senja ini Semoga review ini Dapat bermanfaat buat kalian Yang mungkin sedang mencari Poco F4 Di akhir tahun 2022 Untuk bermain game Apex Legends Kalian bisa Tonton video ini dulu Dan Sampai jumpa di video berikutnya And see you next video Bye-bye